ada apa ini lagi liatin apa ini selanjutnya masih terjangkau sama kantong mahasiswa kalau kalian punya brio atau mungkin kalian punya gc yang lain mau diturboin menurut gue ini worth it banget cuma kita kasih dulu kalian kira-kira brio nya speedclass seperti apa sih ini lagi pada rame-rame ngobrolin brio nya karena mereka semua lagi pada interested banget sama brio nya si Enrico kita interview Enrico langsung aja Enrico oke jadi hari ini kita pengen ngobrol-ngobrol sama Enrico tentang brio nya brio ini project terbaru lu ya sekarang berarti ya baru ya tadinya A4 stance ya A4 stance kok bisa tiba-tiba dari stance ke racing bentar ini mobilnya sebelumnya nah sekarang ini brio turbo manual kok tiba-tiba berubah jadi racing kenapa kemarin kan gue sempat main A4 stance ya kan A4 stance, AirSus terus merasa bingung mau diapain lagi dan itu pun kayak gak apa namanya enggak 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 pas buat dibawa daily oke akhirnya butuh mobil daily kemarin sebelum brio ini sebenernya udah beli mobil daily apa tuh? beli mobil Grand Livina tahun 2011 oke jadi itu mobil dibeli kayak cari mobil yang asal bisa buat daily aja yang irit, yang lega, yang luas terus abis itu belilah Grand Livina 2011 meting terus setelah beli Grand Livina itu ternyata PRnya banyak ya karena mobil udah 9 tahun kan terus akhirnya mobilnya banyak PR terus ngerapi-rapi-rapihin akhirnya habis banyak dan akhirnya oke jual aja mending beli mobil baru mobil baru oke beli mobil baru mobil cari yang murah-murah ya mobil ECGC ya kan pasti langsung mikir ah mobil ECGC yaudah terus mobil apa nih? brio deh brio oke brio manual oke jadi ceritanya ambilnya ACGC manual yaitu honda brio kenapa ambil brio sih? brio karena udah banyak yang mainin ya jadi kalo misalnya jadi mobil daya buat mainin nih ceritanya nih? iya tapi gak sejauh ini tadinya oh gitu jadi main-main tipis-tipis daily tipis-tipis ya? iya gak expect juga bakal main sejauh ini jadi kalo misalnya gue beli brio itu referensinya tuh udah banyak ada ini-ini-ini jadi banyak gitu loh inspirasi-inspirasi untuk mau di brio oke terus akhirnya brio ini dibawa join ke speedcraft oke disitu pertama di remap only oke pertama remap only terus bikin open filter bikin open filter oke ini open filter ya dari dulu gak kayak gitu ya filternya masih pendek gitu melingkar terus ini terinspirasi dari mobil apa sih? bisa begitu? oh yang ini ya di di lurusin itu dipanjangin ya jadi kayak ala-ala GTA aja ala-ala GTA ya iya jadi anak-anak VW itu banyak banget yang open air intake itu kayak begini guys set gak tapi karena emang kebanyakan dari aftermarketnya emang begitu ya iya bisa ini nah ini minusnya gak bisa pasang strut bar oh iya loh karena ini gede banget nih pipanya ini berapa inch gila pipanya gede banget 3 inch 3 inch biasanya orang-orang yang pakai segera gini buat brio kayak gak deh buat brio kalau brio enggak mungkin 2 inch buat manual cuma kalau ini buat turbo 3 inch naikin awalnya juga pakai cuma 2 inch oh 2 inch oke jadi 3 inch tapi pipa intake ini adalah yang paling catch my attention karena begitu buka langsung ada silver-silver gede kayak pipa gitu tata ini adalah pipa air intake sekarang spek mobil lu apa aja nih kita hari ini fokus ke sektor mesin karena gue tau anak-anak brio itu pada suka banget memenai mesin ya kan kemarin kita juga sempat review yang 400 hp si JJ punya dan sekarang ini versi lebih mahasiswanya ya versi lebih mahasiswanya mungkin gak sampai setengah hp nya mungkin gak sampai setengah tapi cukup berbeda ya maksudnya dari brio standar ya iya jadi speknya pertama kali yang pasti ini turbo turbo nya itu pakai turbo bekas kijang kijang apa? Kijang 2KD oh 2KD Kijang Innova 2KD oke Kijang Innova tahun 2014an itu KD bukan maksudnya oh turbo nya turbo nya CT16 oh CT16 oke turbo nya pakai CT16 ya turbo nya pakai CT16 mana keong nya oke guys gue gak tau kalian bisa liat apa gak disini tapi keong nya ada disana ngumpet ya ini ada pipa intake nya dari kecil ke gede ke gede ke gede ke opener intake nya lucu sih oke terus oke terus ini yang paling keliatan car filter nya 3 inch filter nya pakai si mota oke nyambung ke turbo oh langsung nyambung ke turbo nyambung ke turbo situ oh iya langsung nyambung nah turbo nya itu ngalir ke intercooler oke sebelum ke intercooler ada blow off di balik sini oke jadi blow off nya ditaruh di dalam bumper di belakang bumper ini kenapa ya karena sebenernya peletakan blow off itu bebas oke mau di sebelum intercooler mau di sebelum intercooler orang kan biasa taruh blow off itu sebelum throttle ya kan tapi ee karena di bengkel juga biasa ngerjain VW Audi VW Audi itu ee dari pabrik nya itu blow off nya atau diverter valve nya itu sebelum intercooler oke jadi inspirasi nya dari situ aja oke ini kan udah ngalah jadi di air jadi sekalian tapi jadi rapi sih ya blow off nya gak keliatan ya gak keliatan tapi untuk suara nya untuk suara kedengeran gak? kedengeran kedengeran banget oke soalnya beberapa orang ada yang gak suka suara cuss nya karena mungkin mengganggu kalau misalnya mungkin awal-awal keren tapi kalau misalnya lama-lama kan ganggu jadi diumpetin tapi kalau lu beda fungsi ya berarti ya tapi kalau misalnya RPM nya gak terlalu tinggi gak terlalu berisik gak tau berisik ya oke terus blow off nya pake apa nih? blow off nya pake HKS oke terus nyambung ke intercooler intercooler masuk ke intake manifold ya kan di belakang juga pake wastegate turbo smart oke turbo smart wastegate nya itu pake eksternal karena wastegate internal nya itu satu satu bar karena kan di turbo ini turbo kijang itu aslinya kan 0,9 bar standarnya brio ini butuhnya cuma 0,5 bar oke jadi wastegate internal nya itu di last mati diganti pake wastegate turbo smart eksternal oke jadi disini pasang oil cooler karena waktu NA nya pun belum turbo nya itu oil temp nya itu lumayan tinggi hampir 100 oke di dalem juga pasang takometer buat oil temp oil press sama water temp oke jadi punya pake oil cooler ini penting banget berarti ya penting ya karena waktu sejak pake oil cooler ini suhu oil temp nya itu di bawah 80 rata 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 oke jauh berarti ya kalo ada 100 sih udah bahaya sih betul gue ya terus ada lagi yang bikin gue penasaran nih ini apa sih ini no piggyback maksudnya lu gak pake piggyback atau gimana oke jadi no piggyback ini emang bener mobil ini no piggyback gak pake piggyback sama sekali walaupun ek turbo jadi diaturnya cuma remap only dari ecu standarnya hmm oke kenapa lu pilih ecu only kenapa lu pilih remap aja dibanding pake piggyback atau mungkin stand alone gitu oke kenapa pilih ecu only karena pertama budget oke budget kalo piggyback harus extra budget sekitar 10 juta oke nah ini untuk piggyback only berarti ini adalah tips ya buat mahasiswa-mahasiswa yang pengen mobilnya kenceng tapi on budget ya iya berarti remap lebih murah ya lebih lebih murah remap tuh remap tuh berapaan sih kira-kira kalo buat brio begini remap untuk brio untuk brio yang non turbo itu di harga 3 juta wah murah jauh ya 3 juta oke dan yang ini custom tune oke dan ini emang bener-bener cuma diatur dari ecu nya ecu nya ini pun juga dirubah digeser ya tadi disini ya kan standarnya ini ditempel disini karena ada si mota ini oke jadi sebenernya ini si pipa ini bener-bener ini ya apa ngubah banyak banget ya ya ngubah sampai ada separator begini ya ini oh ini last juga ya ini last wah keren sih oke kenapa jadi lu pilih itu kesalahan lebih murah emang lebih efektif daripada pake piggyback gitu sebenernya buat pake piggyback itu jujur aja lebih gampang oke untuk di tone nya lebih gampang oke kalo ini pake ecu standar itu nyari-nyari sendiri oke nah tapi jalannya waktu itu sekitar 2 bulan ya 2 bulan itu akhirnya ketemu AFR nya jadi untungnya ecu bawaan brio ini ecu keihin ini bisa ngatur air fuel ratio nya oke nah mesinnya juga ini tadi belum mention kalo ini udah ganti injektor oke bukan extra injektor tapi ini ganti injektor punyanya CRV yang 2400 cc oke terus ganti termostat juga karena waktu disentul lari 402 meter itu water time nya udah 100 oke jadi biar ganti termostat nya biar idle time nya itu di bawah 90 90 oke mobil ini internal itu masih stok jadi piston stok cam stok stang piston stok masih baik yang stok tapi kedepannya pasti diganti oke karena kalo misalnya mobil ini udah ganti piston atau pake atau ganti stang piston itu piston nya bisa lebih kuat dan bisa di boost lebih tinggi mungkin sekitar 1 bar oke ini masih 0,5 bar nah dengan kondisi begini aja udah cukup buat daily enak buat daily cukup buat daily dan ini udah pernah turun sentul belum pernah dyno tapi udah pernah turun sentul dengan time 15.0 di 402 meter 15.0 itu itu kenceng sih iya setara sama apa ya kira-kira ya setara sama waktu itu lawan-lawannya sih ada Fortuner Innova cuma ada GTI juga GTI Mk? ya Mk6 tune ya udah tapi atau stock? tune tune Mk6 mungkin remake only ya oke jadi kalo kalian tau kita pernah pake Mk6 juga itu mobil kenceng dan enak banget tapi shiftingnya cepet karena dia DSG ini manual dan 1200 ini ya? 1200 jadi ini basicnya 1200 turbo jadi ya bisa dibilang ya kayak Polo ya kayak Polo ya 1200 turbo jadi ini 1200 lawan 2.0 berarti ya GTI ya lawan 2.0 tapi bisa setara hebat sih berarti ya gila ini nge-tune nya berarti bener-bener presisi nih menurut gua nih dengan budget yang minim dan juga dengan perubahan yang seadanya ya berarti ya perubahan seadanya tapi bisa nyaman GTI berarti udah di planning berarti ya basicnya ini mobil daily dibeli buat daily jadi harus nyaman enak buat daily oke sekarang kita mau ngomongin exteriornya Niko eksterior ada apa aja nih eh bentar ini pada bolong-bolong ya iya bolong-bolong apa aja tuh jadi yang paling gelaton emang platnya itu dipindah kesini platnya dipindah oh iya 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 pokoknya platnya pindah ke engine bay gitu oke terus-terus platnya pilih ke dalam karena ini buat angin buat intercooler oke biar gak ini ya biar gak ngeblok ya biar gak ngeblok angin buat intercooler ini dibolongin ini buat tow hook ini 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 tow strap ya iya bisa dipakai ya kan biasanya orang-orang kalau pasang ini ini cuma nyambung ke bumper ini bener-bener nyambung kalau tow hook ya bisa buat direct beneran oke oke tapi dimasukin ya tapi dimasukin nah depan sama si samping juga gak ada perubahan apa-apa karena ini basicnya satyae oke basicnya satyae oke basicnya satyae pelet apa peletnya pelet pelet pake body club p1 oke body club p1 ini ya speknya itu lebar 7 rata sama belakang ete 35 oke bannya bannya pake sx2 ban sejuta umat ban sejuta umat karena harganya oke harganya oke tapi gripnya juga bagus kotaknya juga bagus ya kotaknya juga bagus 195-50 195-50 oke ini gue suka banget gendut banget nih si Fadlan juga suka yang begini-begini biasanya nih dia nih seks2 ya untuk peletnya berapaan sih? ini banyak banget yang nyari soalnya nih 1,2,3 oke peletnya ini kemarin beli bekas beli pelet ini sama ban dan udah dapet sama ban di harga 3,5 3,5 apa? 3,5 juta ha? peletnya asli kan? enggak oh rep ini replika gue kira asli 3,5 juta gila sih enggak enggak ini replika oke oke 3,5 juta udah dapet ban? dapet ban orang gila murah banget sih murah saya beli kali cuma rapi ya guys ya hitam kombo sama putih oke itu belakangnya apa nih? belakangnya belakangnya ini ada spoiler RS-RSan oke ini tokopedia tokopedia oke ini juga tokopedia oke sama ini kenapot pake apa nih? ini diffuser RS-RSan kenapot pake borla 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 emang keluar remode brio yang penting cari inlet 2 inch oke jadi pas sama hitungan ya ya depan pas masih belum turbo juga udah pasang borla ini dan gak pake reson hmm jadi emang udah straight lurus cuma maflernya doang dan ini bener-bener ngeredem suaranya kan pikir aduh gak pake reson lagi pakota berisik ya? berisik gak ya atau geter gak ya soalnya masih punya tangga ya kan terus akhirnya coba pasang borla ini emang gede sih dia lebar tapi jadi tabungnya maksudnya gede tabungnya gede dan jadi dia cukup ngeredam oke pipa lurus itu ini guys ini kenapotnya dia punya tabung itu sampe belakang lumayan lebar jadi gak terlalu berisik ya borla itu US ya? iya dari US oke sekarang interiornya kita mau liat guys interior oke basically stock ya even shift up juga standar ya standar tapi ada eee takometer nih guys takometer yang buat water thames segala macem oil thames segala macem ya sekolah ini apa nih? ini boost meter ini lagi error ya karena gak mungkin mobilnya diem 0,5 iya oke ini kalo mobilnya jalan juga 2 bar terus ini eee IFR oke apa tuh IFR? IFR itu oil full ratio jadi rasio udara sama mesin yang masuk ke eh udara sama bensin yang masuk ke ruang mesin oke penting gak sih ini? penting banget ya? penting banget dari semua takometer ini yang paling mahal oke oke jadi ini harusnya angkanya gimana nih? karena gue gak belum ngerti nih jadi coba starter ya hmm boleh ya biasanya countdown dulu kalibrate dulu oke oke jadi 15 ya? ini ada angkanya 15 jadi rasionya 15 atau 14 6 untuk mobil idle itu eee rata-rata di 14 14 sampai 15 oke nah 14,7 itu lambda 1 oke jadi kalau misalnya ini 15 buat idle itu aman tapi buat under boost pas lagi nge boost mobil lagi nge boost itu harusnya tuh enaknya tuh di 12,5 oke nah angka semakin besar itu semakin lean atau semakin kering oke berarti lebih banyak udara yang masuk daripada bensin yang masuk iya oke kalau angkanya itu bawah rendah? bawah itu paling mentok 10 berarti dia rich berarti kebanyakan bensin daripada udara oke berarti harus tengah-tengah lah ya lebih iya harus disimbangin nah itu yang dicari yang di develop selama 2 bulan oke nah untuk mobil bensin itu lebih aman rich tapi ya gitu belebek tapi lebih aman untuk mesin kalau lean bisa jebol oke tapi kalau diesel sebaliknya dia lean oke kalau rich ya ngebul jadi anak ini hehehe seperti biasa dia iseng banget dan pengen banget coba mobil ini oke gue penasaran banget sih kenapa lu penasaran? kok pisau lu piri-piri soalnya ya? bangsa enggak soalnya gue penasaran cuma turbo oke terus kata dia kira-kira 170 ya bro 170 HP ada kira-kira 170 HP di mobil seenteng ini lu bayangin LCG sih seenteng ini 170 katanya sih nyamain GTI loh masa? ya yaudah kita harus coba kita coba ya langsung pada lama ini guys oke kita bikin exact clipnya sekarang jadi sebenernya suaranya adem banget ya gak ada berisik-berisiknya sama sekali sih cuma kayak ada suaranya brrrr 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 trus trus jadi lebih kencang suaranya mesinnya daripada suaranya napot ya sih tidak mengganggu tetangga tapi kencang pulang lagi lah ngomong lagi lah hmm iya itu beliau kencang banget sampai di dalam tuh dia nahan gini kanan kiri kanan gini gila 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 coba ini coba ini oke oke jadi sebelum launch itu kan sempet rev dikit dan itu rada berbet itu karena yang tadi gua bilang bensinya lebih banyak daripada udara jadi mobil ini emang sedikit lebih rich masih sedikit lebih rich waduh lagi tengah-tengah review bosnya datang wih bawa berchat gua lagi tapi nanti ini on next video aja kita fokus kebrior lu hari ini ini dari tadi gua habis ngurusin customer dia kesenangan muter-muter terus eh kerjaan kerjaan urusin woy muter terus enak gak? enak lu harus cobain sih jangan lu jawab pisho lu beli brio nih itu menarik sih menarik ya tapi kenapa gak coba buat pishonya jadi turbo bener juga pisho turbo gimana? boleh 206 turbo boleh wah racun by the way by the way gimana bro lu apain dia? yang itu yang kem emm ini mobil bensin ngaceng terus loh maksudnya? ini bensin ngaceng terus gak gak turun-turun gitu? iya gua isi bensin terakhir kali itu Innova 3 hari yang lalu gua isi bensin full sekarang masih full yang mana nih ngomongin yang mana? Innova Innova terus penuh terus? penuh terus? penuh terus jadi gua sebulan sekali gitu kali ya berarti irit ya? irit jadi basicnya kemarin tuh gua pake normal mode tapi gua kurang suka trotosnya terlalu kenceng gak gitu? jadi pake echo? jadi gua pake echo yaa emang di desain gitu kok biar lu pake echo nya jadi echo gua itu sekarang kira-kira mirip kayak normal mode gua biasanya jadi gua kebiasa jangan mirip berarti ya karena kalo misalnya gua pake normal mode gua mau ngebut terus iya 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 dan serunya itu kalo misalnya ada motor-motor yang mepet-mepetin gua tuh gua kayak pengen nafsu buat cumi-cumi tapi kan jahat iya jahat jadi akhirnya gua pake echo mode gua pelan-pelan jadi tuh biar gak dosa gua iya 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 tapi gimana dibutuhkan tinggal pencet power mode ya nah power mode kemana C ya gua sebelah gua kan mau coba gak power mode? gua coba power mode mental ya ke belakang jadi great job P-Craft oh tapi ada kick down nya gitu dia kayak deng-deng gitu iya emang di design seperti itu? jadi dia udah nge-boost dia kayak ada VTEC nya gitu dia makin nge-boost lagi lu injek sedikit lagi menarik langsung aja iya kok gitu ya? karena ini throttle map nya gua bener-bener gua tracik ulang gak ikutin standard dan semuanya oke iya dah kita bakal ngomong kita nanti sekarang beriode yang bakal kita test drive guys oke yuk masuk ini gak bawa aduh-aduh temperatur oke ya temperatur oke ya kita udah kayak mau turun drag race gitu temperatur oke ya? bukan bro oke ya semua ya masa ada apa-apa terjadi di tengah-tengah video gua yang pusing bro oke 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 aman kok aman aman oke oke udah tadi pas mau merangkat oke kita kayak persiapan drag ya oke jadi ini masih smooth and silent banget ya ini masih mode daily ya mode daily ya oh ini ada total control atau pas ini aduh bukan ini ini subwoofer subwoofer oke jadi masih bener-bener manusiawi banget dari AC nya masih dingin terus apa namanya masih halus masih empuk dan juga gak berbet-berbet ya iya jalannya iya kayak mobil standard jadi emang sengaja dibikin mobil ini tuh berasa turbo dari pabrik oke jadi enak ya gak gak resah ya gila ini masih enak banget jauh sih buat daily ya masih empuk banget kayak mobil standard sih iya empuk even sampe suaranya pun ngeredam banget sih kenapa setupnya kayak gimana kenapa setupnya kayak gimana setupnya ya dari depan dari mesin lurus aja maksudnya header nya header 41 41 oke terus 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 abis itu gak pake reson langsung lever ke lever oke jadi sebenernya straight terus lever nya tapi tabung nya gede ya iya oh gitu aja tapi suaranya segini ya kalo pake reson kayaknya gak ada suara deh kayak standard deh iya kayak standard cuma belum-belum dikit deh pas masih NA belum turbo itu lebih berisik sedikit pasti turbo pasti dia ngeredam nah kita mau masuk tol sekarang ini memang harus lokasi nya di tol iya kalo gak kurang jalanan maksudnya aku jalan terlalu pendek buat mobil turbo gitu kalo mobil pelan-pelan ya bisa lah dikomplek mobil turbo kayaknya harus di jalanan kayaknya harus di tol deh nah kali ini tol lagi bukan tol bandara karena ya bosen lah ya tol bandara murus sekarang kita ganti suasana kita pake tol cor cuma deket buri ada speedcam hati-hati oke oke jadi nanti kita kebut-kebut tipis-tipis aja guys lihat kira-kira nyampe berapa tadi pagi gue liat dia lewatin atau sampengku lewat ya lewat orang gila sampe nutupin odometer sampe full lah ya nah hari ini kita mau cek nih kira-kira bisa apa engga wih udah belancus-cus nih oh ya Rich ya lumayan nembak-nembak loh ini engga ini gua panci oh lu panci timingnya dibikin minus jadi jadi emang sengaja kan kalo mobil sebenernya mobil turbo itu gak boleh dibikin meledak-medak yang terlalu over karena itu bikin turbo turbo nya bikin turbo turbo nya balik ke turbo nya yuk kasih 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 oke satu sepi tetih tetih iya kan cium capa banget lagi wah cium capa banget lagi wah gila kemarin malam itu bisa gampang lewati 180 karena udara dingin oke ini masih sore udara oh dia ngalah dia ngalah oke oke lumayan rame sih jalannya iya lumayan perlu kanan-kiri kanan-kiri yang cukup saya belum nembus nih cepet banget ya ini buat Deli menurut gua udah lebih dari cukup sih ya memang enak buat beli ya kan buat bawa santai enak buat buang-buang buat ayo ini PRnya tadi kan water tempu emang radiator harus ganti lebih gede lagi tapi langsung turun dia ya langsung turunnya cepet naiknya cepet turunnya cepet kalau malam itu pasti nggak lebih lebih dari 100 jadi dia udaranya emang dingin kan kalau malam jadi kalau 180 lewat juga cepet tapi masih aman sini ya jadi apa harus lakukan ganti ganti radiator sementara baru ganti dari Tremostat yang tadi gua bilang buat idle suhunya tuh dibawah di bawah 90 sekarang ya udah 90 oh iya ya udah turun lagi ya motor tempnya ya jadi ini penting banget guys buat warning kalian ya kalau misalnya temperaturnya naik atau mungkin temperaturnya udah cukup panas untuk kita istirahat ya iya jadi sebenarnya itu alarm buat ayo istirahat 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 ya 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 kalau gaspol terus ya jadi kayak fans yang pertama tuh si eclips yang terakhir tuh dari pada indikator ini apa percet keluar kan iya kendingan dari sini dulu yang risih dia juga langsung minyak dingin banget jadi silahkan mereka balik lagi seperti semula sih ya basicnya kalau udah selesai gaspol ya ya balik ke semula jadi kalau misalnya bonya begini terus gg5, gg80, daily, bensinnya bisa 11, 11, 12 oh iya? ngirit dong ya? ngirit tapi ini wajib pertamaksu turbo jadi tulisan yang di belakang itu yang minimum octa 92 itu udah gak valid udah gak valid ya? sekarang 95 plus plus 98 plus plus? 98 oke, harus 98, kan ini timingnya udah mentok udah di tinggi, paling mentok di tinggiin lagi sedikit pasti ngelitik gitu jadi bener-bener harus pakai 98, nah kalau misalnya larik-tarik kebut-kebut atau lagi morning run itu boros base 18 48 gak masih irit kali kalau buat L5? untuk brio ya, kalau 14 nah, untuk brio 18 lumayan tapi untuk 1200, ini kenceng banget menurut gua, dan masih comfort banget lho ya masih nyaman, cuma yang gitu, dan naiknya cepet banget, parah, naiknya kayak rrrrr tuh lho jadi untuk ke 180 untuk ke 200 tuh gampang asik sih iya sih, bahasa kaya sakatan GTI sih iya, bahasa malah mungkin lebih kenceng daripada standar ya kemarin yang ke-6 gue sih gak begini juga wah rame kok wah rame, aduh lumayan rame karena ini mobil sebenernya menangnya dibobot sih dibanding GTI karena ini bobotnya itu aslinya itu dibawah 1 ton cuma 930 kg wow asik banget sih buat jalan-jalan kecil ok bayar tol lagi nih guys ok, ok woi 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 anjir dia mentul-mentul gitu ya iya wah gokil oh itu lancer beri dulu kaya begitu iya lancer gitu, lancer di 4000 jaman sekarang udah ada e-tilang guys disini ada flash-flash camera gitu nah itu apa namanya tilang tuh guys, jadi usahakan kalian antara 80 ke 100 ya kalau nggak, cert, tilang kita selfie nanti ehh tol gigi nah ini ngacau sih guys 50 50 60 150 anjir gila cu lewat 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 wooo anjir lewat wooo lewat cuy lewat 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 gila wooo gila wooo ini tangan juga ada bunyi lagi nih wah apa itu turun lagi tuh turun lagi, turunnya cepet anjir lewat seseorang pun co gokil akhirnya dapet juga ya akhirnya dapet asik sih wah gila, seru banget sih gue rekomen banget kalian yang punya brio atau punya jazz itu di turbo-in gue sebenernya pengen banget bikin itu gak tau, kayak kecil gitu kan kecil terus VTEC terus manual turbo itu sih pasti bakal asik banget tinggal bikin rigid terus handlingnya enak kenceng itu udah kayak wah pocket rocket sih yes ini pun juga konsepnya begitu sama gokil nah ini AFR nih ini AFR nih ini AFR nih kalau lagi jalan santai ini 12 kalau gender boost nih full dia 10 11 ini angka-angka yang enak buat angka aman ya buat lagi other boost ya nah ini kalau lepas gas dia langsung 17 ya bentar 17 gitu penting berarti ya ini yang di develop selama 2 bulan angka-angka ini yang susah ooo kok rapi gak sih? keluar kok rapi? habis sedikit tapi tetep keluar gua pernah liat dari luar ke keluar rapi keliatan banget gokil jadi kalau dipancing doang ya jadi kalau misalnya gak dikocok gasnya ya gak bakal mendak-mendak kayak gitu oh iya diem dia? jadi diem aja tapi kadang pas lagi over gigi itu dia mendak sendiri sih sekali-sekali jadi kalau misalnya memegayai bisa mau gak begayai bisa ya ya bisa boleh lah tapi untung gak bukannya yang kayak berkat-katak intung nggak begitu ya? itu meresak turbo jadi ini yang masih normal ya? siapa usar yang berlantatak wajarla ya? ya nah, gini kunyinya juga trus yang sampe dalam kan karena emang dia dibalik bumper jika suara mantul balik dia juga ada jadi buat kesenangan sendiri juga berarti ya? terus ada yang nanya kenapa angkas tuh 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 kenapa ces doang? oke, jadi gue jelasin kayak gini jadi yang namanya blow-off itu kan dia buang angin buang angin dari tiupan turbo itu dibuang ke atmosfer kalau mobil standar itu biasanya bawaan pabrik turbo itu dia nggak pada blow-offnya nggak punya ces karena berisik, dia pakai divertral dia buang ke dalam ke dalam angin terus abis itu kenapa nggak tutup? sebenarnya ini ada sedikit kalau misalnya gasnya nanggung dan nggak kecepatan tinggi ya nah itu tuh bunyinya itu dari angin turbo yang ditiup itu yang dibuang ke kan kalau misalnya mobil bensin itu trotelnya buka tutup, kalau kita gas terus dia kebuka, kalau tutup trotelnya ketutup nah anginnya itu kan ngumpul jadi dibuang ke atmosfer lewat blow-off angin-anggin sisanya ini ada istilah yang namanya blow-back jadi dia tuh balik ke turbo nah jadi anginnya itu tabrakan yang bikin suara ooooh jadi sementernya itu Tekan jenis blow off gak sih? Kenapa? Tekan jenis blow off gak sih itu? Iya tapi pasti yang namanya angin dibuang sama blow off itu gak semuanya dibuang Pasti ada lagi yang blow back Cuman pada dasarnya blow back itu gak bagus Oh gitu? Blow back itu gak bagus kalau terlalu banyak Tapi kalau sama anak-anak mobil kan itu bunyi struktur itu jadi keren gitu Nah nanti kalau anginnya makin banyak yang balik Misalnya gak ada blow off pasti suaranya berat pengasuh Tapi gue kira itu karena blow offnya se-extreme itu ya gue kira karena boost gitu Karena biasanya kan Supra, GTR, yang boostnya itu kan wah gila gede-gede kan? Mereka bisa kaya... Itu kan maksudnya karena boostnya gede atau tipu blow off atau gimana maksudnya? Karena ya itu juga boostnya gede dan yang tadi gue bilang yang dibuang sama blow off itu gak semuanya Jadi pasti ada blow back gitu Tapi blow back itu pasti ada Cuman tergantung kadarnya kalau misalnya terlalu banyak juga buat jebol juga Gitu... Nah kalau mobil diesel gak perlu pake blow off, itu opsional pake blow off Mau keren-kerenan apa enggak? Iya karena throttlenya dia selalu kebuka Oh gitu... Nah throttlenya di diesel itu fungsinya ya cuman buat kaya... Yang bisa kita lihat ya... Itu... Kalo pas matiin mesin mobil itu halus Kalo kaya Panther deh Kaya Panther kalo matiin mesin kan kadang... Oh iya iya Nah itu dia throttlenya dicopot Eh throttlenya gak ada Eh nanti kita coba ya Oke boleh Oke ya sekarang gue mau cobain mobilnya Biasanya kan kalo waktu kan gue udah cobain brio si JJ itu Nah sekarang gue mau coba brio baru nih Ini 1,2 dan udah pake turbo Ini kalo turbo di gede sih pasti ngacok banget ya Iya Ini kalo turbo di gede dan internal sih pasti gue jamin ngacok banget guys Sekarang kita coba brio daily seperti apa sih kalo diturboin Oke kita coba jalan-jalan naik brio Seperti biasa kita nyeket dulu ya Biar enak biar dapet feel rasa koplingnya nih Terus oke everything udah fine Kita coba gas Gimana koplingnya? Kopling standar ini Kacir! Stirnya... Gitu Iya Tapi kita coba bawa santai dulu ya Apa ini Tesla? Kok bawa Tesla apa? Gak lupa cek Waduh Itu kecematan sih Cek mati tuh Tuh Momen itu Kegas ini rame banget Mager sih sebenernya Cuman kita coba gas aja Shiftingnya juga bisa enak banget Gila shiftingnya enak sih Gue baru tau brio seenak itu shiftingnya Ini kalo di cook shift sih asik banget Sama torsinya enak Jadi kalo misalnya kita mau nyelip Asik sih Shiftingnya gak cepet ya lumayan ya Ini buat drastisnya asik sih Parah Ngespoolnya begitu dia naik Ngespool Beda aja kayak berasa ya Berasa Saking berasanya drastisnya itu Sampai setirnya masuk Gitu Susah kekontrol gitu Ngespoolnya di RPM rendah Karena emang basicnya turbonya kecil Turbonya Turbonya turbo kijang Jadi sebenernya ini kita gak Gak worry soal turbonya Karena Turbonya itu Kerjanya ringan Bener 0,5 bar Bawaan pabrik turbo ini Kerjanya 1 bar Oke Jadi lebih Lebih bagus ya Gak enak Cuma asik banget Tadi udah 100 Selewat ya 110 ya Ini kayaknya tadi ya Kesik sih Ini mobilnya buat jirip-jirip Asik banget Parah Kecil Kucu banget Gue jadi pengen punya mobil kecil Begini guys Ada sih Tadi gue harus pengen ngobrol ke Enrico sebentar Proyeknya pengen gue bangun Sebenernya Ya budgetnya gak gitu gede Cuman ya gue harus cari bahan yang lumayan segar Karena Mobil yang mau gue beli nanti Itu mobil daily banget Dan Mobil jaman dulu Jadi Gak jaman dulu sih Jaman gue sekolah Dan itu dipake orang Ancur-ancuran Gas 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 Pas 20 Cepat juga Cepat juga Gak Iya weh 7500 Weh Gila seru banget Aduh Aduh Ampun Ampun Lucu Setelah kita kebut-kebut tadi Bensinnya masih ngaceng guys Gokil Bisa liat gak satu banding berapa? Satu banding berapanya disini Satu banding 18 Mantap Karena pas dateng sini On the way ke main cave juga Gue bawanya santai Sebenernya bukan buat Maintain average nya Cuman buat maintain ini Water time nya biar aku matas Sampai ini masih di bawah 90 sih 80 sekian Mantap Kilometer juga masih Masih 14.000 14.000 Naik turbo di kilometer 6.000 Langsung ya Iya naik turbo Terus habis itu Eh mati Goblok Gue lupa Gue lupa netral Eh sambil kocok gas Kocok gas Entas Biarin dulu ya Biarin dulu Eh gas 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 Kocok kocok Panik gak Panik gak Panik gak Panik gak Panik lah masak Nah Oke Dah Karena kalo mesinnya masih panas Itu susah nyalanya Eh Mari banget Gak apa Eh Gue lupa tadi Wah Gila Wah Gua Headpan banget Sama mobil ini Thank you Enrico udah di Ajakin muter-muter Pake brio turbo Oke Sekarang yang pasti Temen-temen kita pengen tau nih Buat bangun kayak begini Siapin duit berapa? Buat bangun begini Sampai selesai Sampai jadi Ini gue spend kurang lebih Di 60 juta 60 juta? Untuk mesinnya Mesinnya aja Ini tuh semua ya Termasuk oil cooler Inter cooler Sama turbo nya sendiri Sama ganti tadi Ganti termostat Ganti busi Ganti Ganti Sama apa namanya Semua lah ya pokoknya ya Pokoknya intinya 60 jutaan ya Plus minus ya Terus kalo misalnya Temen-temen pengen bikin lebih low budget lagi Bisa gak sih? Bikin low budget lagi Bisa Cuman sebenernya ini Amannya tuh seperti ini Karena Mobil ini pun dibangunnya itu Bertahap Oke bertahap Jadi gak langsung Brek begini Jadi Dicari kurangnya apa Diganti Dicari kurangnya apa Yang diganti Akhirnya sampe keluar Budget segitu Di posisi aman Jadi kalo misalnya mau sama kayak lu Persis Bisa dibawa Bye Bisa dibawa 60 juta dong ya Karena kan gak salah Iya Oke Jadi begini guys Banyak banget ya kalo orang kira Wah bangun mobil mahal Wah 60 juta mah Bukan budget mahasiswa bang Budget sultan lah Misalnya gitu ya Tapi kan orang-orang itu Nyampe ke 60 juta tuh Gak langsung jebret Dia tuh step by step Pelan-pelan Namanya mahasiswa pasti Ada nabungnya Ada ngiritnya Sampai Nyampe ke 60 juta ya Sampai nyampe ke 60 juta Dan akhirnya mobil ini sampe Jadi Pinter-pinteran mereka lah ya Ngiritnya dan nabungnya ya Dan Apa aja yang kira-kira penting dan gak penting Yang dipasang Ini penting-penting semua sih Yang dipasang ya Ya udah Gitu aja untuk vlog kali ini Seru banget Gak bohong nih brio Gak bohong seru banget Buat harian Buat dalam kota Buat kalian ngampus Buat kalian kebut-kebutan Bu even for track day Oke banget ya Oke Ini udah pernah turun sentuh 15 seconds 15 seconds guys Oke Silahkan follow instagram It atdg.endrik Dan at speedcraft.id Oke Dan juga instagram follow Andrew Tanzil Atau siapa tau kalian juga pengen tuning di speedcraft Kalian boleh juga cek instagramnya mereka Boleh Jadi ini mobil Bener-bener dibangun Sama tim speedcraft Di garasi rumah Di garasi rumah Bayangin Di garasi rumah Jadi kayak begini Kalau kalian suka juga vlog konten-konten kayak begini Kalian Drop like nya juga Comment Subscribe Dan share tonton kalian yang punya video juga Atau mungkin LCGC lainnya Bye Oh ya guys Buat kalian yang pengen lihat nanti Berarti jadi kayak gimana Ikutin terus Dan juga Pantengin channel kita Karena kita abis ini bakar Lihat kira-kira perubahan dari Speedcraft Nge-tune mobil ini Sekeceng apa sih